Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Bandara Internasional Minangkabau mengaku masih mengalami kekurangan alat dan anggaran untuk memantau kondisi cuaca yang ada di seluruh Sumatera Barat. Sehingga akan bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang untuk mendorong para akademisi dan mahasiswa menciptakan alat pemantau cuaca yang lebih canggih dan terjangkau. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Bandara Internasional Minangkabau di Padang pada 21 Maret. Menurutnya alat pemantau cuaca yang ada sekarang belum bisa untuk menjangkau seluruh wilayah. Sementara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNP sangat mendukung kerjasama dengan BMKG untuk pengembangan dan penelitian bagi mahasiswa jurusan fisika. Kita dorong semua mahasiswa rekan-rekan akademisi untuk bisa mengisi kekosongan tersebut. Seperti menciptakan alat yang bisa untuk mendeteksi cuaca, alat-alat pengukur cuaca yang nantinya bisa diremot dari jarak jauh. Kita sangat mendukung salah satu alat yang dipasang itu biar hasil layar. Hasil layar keras itu sangat berkompat bagi mahasiswa untuk penelitian, untuk studi, dan dalam dikanggungnya. Saat ini para mahasiswa FMIPA UNP telah banyak melakukan penelitian dengan mengambil data yang diperoleh dari BMKG sebagai bahan skripsi. Juga telah mengembangkan instrumen yang berkaitan cuaca dan kegempaan yang dapat digunakan oleh BMKG. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan.